Pupuk yang saya gunakan untuk tanaman cabai yang ditanam di dalam polybag dari awal tanam sampai berbuah lebat hingga panen berkali-kali teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Okan Y93 di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pupuk apa saja sih yang saya pakai untuk menanam cabai di polybag dari awal penanaman sampai berbuah lebat seperti ini teman-teman nah jenis cabai yang saya tanam di dalam polybag ini ada dua jenis cabai teman-teman yang pertama jenis cabai ini terus yang kedua jenis cabai seperti ini dan untuk pupuk kedua jenis cabai ini itu sama saja teman-teman dari awal penanaman itu sama terus melakukan pemupukan kocor itu sama jadi artinya meskipun beda jenis cabai untuk cara perawatan dan pemupukan kalau dilakukan dengan benar itu bisa berbuah lebat seperti ini teman-teman bahkan saya pernah menanam cabai gede seperti ini dengan pupuk yang sama perawatan yang sama tapi bisa berbuah lebat seperti ini juga jadi menurut saya pribadi untuk cara perawatan pada tanaman cabai dan pemupukan pada tanaman cabai mau jenis cabai apapun itu itu sama saja teman-teman maka dari itu saya akan berbagi pengalaman pribadi cara pemupukan pada tanaman cabai dari awal tanam dan pupuk apa saja yang saya gunakan dari awal tanam sampai berbuah lebat hingga panen berkali-kali seperti ini teman-teman nah cabai saya ini menggunakan 3 jenis pupuk yang pertama jenis pupuk ponska lalu kapan jenis pupuk ponska ini diaplikasikan ke tanaman cabai ketika tanaman cabai umur 1 minggu setelah pindah tanam teman-teman atau 1 minggu setelah dipindahkan ke dalam polybag seperti ini dosis pupuk ponska untuk tanaman cabai cabai yang baru dipindah sekitar 1 mingguan itu kurang lebih 1 sendok teh kecil seperti ini itu dibagi 4 bagian atau 5 bagian teman-teman nah contohnya seperti ini ini 1 sendok kita bagi 4 atau bagi 5 bagian untuk pertanaman cabai yang baru dipindah sekitar 1 minggu atau dipastikan cabai itu sudah tumbuh tidak mengalami stres lagi ya teman-teman lalu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali menggunakan pupuk ponska pada tanaman cabai kalau saya melakukan pemupukan pada tanaman cabai itu kurang lebih 2 minggu sekali teman-teman lalu sampai kapan saya menggunakan pupuk ponska untuk tanaman cabai ini ketika tanaman cabainya sudah mulai berbunga atau sudah mulai berbuah yang masih kecil-kecil seperti ini jadi menggunakan pupuk ponska pada tanaman cabai itu dari umur 1 minggu setelah pindah tanam sampai tanaman cabainya berbunga dilakukannya setiap 2 minggu sekali atau 15 hari sekali atau selambat-lambatnya 20 hari sekali dengan dosis 1 sendok teh kecil dibagi 4 bagian atau 5 bagian untuk pertanamannya jadi artinya 1 sendok teh kecil seperti ini untuk 5 pohon pemupukan tanaman cabai teman-teman lalu setelah tanaman cabainya sudah mulai berbunga saya ganti menggunakan pupuk NPK 1616 teman-teman nah cara penggunaan pupuk NPK 1616 ini bisa dengan cara ditabur ke bagian media tanamnya atau bisa juga dengan cara dikocor untuk dosis pertanaman cabai yang baru mulai berbunga itu tidak usah banyak-banyak teman-teman untuk dosis pertanaman cabainya itu kurang lebihnya sama sama dosis pupuk ponska yaitu 1 sendok teh kecil dibagi 4 atau 5 bagian untuk pertanamannya nah contohnya seperti ini teman-teman ini 1 sendok teh kecil kita bagi jadi 4 bagian untuk pertanamannya misalkan ini 4 bagian atau bisa juga kita bagi 5 bagian jadi pemupukan pada tanaman cabai yang baru berbunga itu jangan terlalu banyak teman-teman dikhawatirkan bunga-bunganya itu malah rontok kalau kebanyakan pupuk lalu selanjutnya setelah cabainya sudah ada yang mateng pertama atau panen pertama kita ganti lagi pupuknya atau tambahkan lagi pupuknya dengan pupuk uria teman-teman jadi pupuk uria sama pupuk NPK 1616 ini kita lakukan pemupukan dengan cara dikocor setelah cabainya berbuah jadi kalau saya penggunaan pupuk uria ini itu cabainya setelah panen pertama teman-teman itu juga dicampur sama pupuk NPK 1616 cara penggunaan pupuk NPK 1616 dan dicampur sama uria itu cara mengaplikasikannya dengan cara dikocor teman-teman nah misalkan ini 1 sendok makan yang tidak terlalu gede dan tidak terlalu penuh seperti ini hanya datar saja misalkan seperti ini teman-teman lalu kita tuangkan ke dalam ember lalu kita tambahkan lagi pupuk uria setengah sendok kalau menggunakan sendok teh kecil itu 2 sendok pupuk NPK 1616 1 sendok teh kecil pupuk uria teman-teman selanjutnya kita tambahkan air seperti ini teman-teman nah jadi 1 sendok yang tidak terlalu penuh pupuk NPK 1616 dan setengah sendok pupuk uria itu ditambahkan air dengan 1 liter air dan bisa juga kita tambahkan air lagi setengah liter air teman-teman lalu kita larutkan kedua pupuk yang tadi dengan cara diaduk seperti ini setelah dipastikan sudah larut kita aplikasikan ke tanaman cabai untuk dosis pertanamannya itu cukup 1 gelas yang tidak terlalu penuh seperti ini teman-teman cara mengaplikasikannya dikocor di sekeliling tanaman cabainya nah melakukan pemupukan kocor pada tanaman cabai kalau saya biasanya 10 hari sekali atau 15 hari sekali teman-teman tapi untuk teman-teman saya sarankan 20 hari sekali saja karena kalau saya kenapa sering melakukan pemupukan kocor pada tanaman cabai karena tanaman cabai saya tiap hari melakukan penyiraman dengan air biasa itu suka banyak teman-teman jadi kalau misalkan tanaman cabai teman-teman yang jarang disiram atau areanya sering lembab yang tidak harus tiap hari melakukan penyiraman saran saya melakukan pemupukan kocornya itu cukup 20 hari sekali saja teman-teman tapi kalau tanaman cabainya suka disiram dengan jumlah yang banyak sampai airnya ngalir ke bawah itu boleh melakukan pemupukan kocornya 10 hari sekali atau 15 hari sekali teman-teman jadi pupuk yang saya gunakan dari awal tanam sampai berbuah panen berkali-kali yang pertama pupuk Ponska terus yang kedua pupuk Orea yang ketiga pupuk NPK 16-16 teman-teman oh iya sekali lagi saya hanya berbagi pengalaman pribadi teman-teman bukan bermaksud teman-teman harus pakai pupuk yang saya gunakan juga itu tidak ya teman-teman karena kemungkinan beda cuaca beda situasi beda juga pupuk yang harus digunakan karena terkadang ada perbedaan hasil ketika menggunakan pupuk yang sama contoh saya menggunakan petiga pupuk yang tadi terus ketika diaplikasikan sama teman-teman di rumah atau di daerah masing-masing tapi hasilnya berbeda itu faktornya banyak teman-teman mungkin dari cuaca atau dari media tanam atau dari banyak faktor ya teman-teman jadi hasilnya itu kemungkinan bisa berbeda-beda meskipun menggunakan pupuk yang sama jadi sampai sini paham ya teman-teman selanjutnya saya akan berbagi pengalaman tentang memasang tetes air otomatis seperti ini ternyata pemasangan tetes air otomatis seperti ini itu tidak efektif pada tanaman cabai teman-teman jadi tanaman cabai itu meskipun harus disiram tiap hari tapi dia kurang suka terus-menerus medianya lembab atau medianya basah jadi kurang efektif menggunakan tetes otomatis seperti ini pada tanaman cabai oh iya mungkin cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton channel ini sampai selesai mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat terus ditambahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya amin amin ya rabbal alamin sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh